Cerita ini fakta atau fiksi? Silahkan putuskan sendiri. Cerita ini fakta atau fiksi? Silahkan putuskan sendiri. Bab 376-377 Tuan Long di ibu kota bebas berkeliaran, sementara orang tuanya terkurung di penjara hantu tanpa melihat cahaya matahari. Ini benar-benar keterlaluan. Gustaf merasa marah. Aura pembunuhnya terasa dan dia bertanya, Nona Zhu, apakah kau tahu di mana penjara hantu berada? Zhuya yang bijaksana langsung bisa menebak sesuatu dan bertanya, Apakah Tuan Yeh bertanya karena insiden di Vila Yunhu tahun itu? Gustaf merasa tidak perlu menyembunyikannya dan menganggup. Tuan Yeh, penjara hantu disebut penjara hantu karena tidak ada yang tahu di mana letaknya. Aku bahkan curiga penjara ini bisa berpindah tempat. Namun, berdasarkan beberapa informasi, penjara hantu seharusnya berada di bawah ibu kota. Gustaf berkata dengan tenang, di bawah ibu kota, itu terlalu luas. Aku butuh lokasi yang lebih spesifik. Kalau Nona Zhu tahu lebih banyak, tolong beritahu aku. Zhuya berpikir sejenak dan berkata, Aku hanya tahu secara umum tentang penjara hantu, tapi aku kenal seseorang yang pernah kesana. Kalau kau bisa meyakinkannya, mungkin masih ada harapan. Gustaf bertanya, siapa dia? Zhuya mengeluarkan sebuah undangan dari tasnya. Di atasnya tertulis kata obat dalam aksara tradisional, Xiang Cheng Dong, dari aliansi obat Tiongkok. Gustaf menerima undangan itu dan melihat namanya tertera di sana. Jelas ada yang mengundangnya. Zhuya menjelaskan, Tuan Ye, aku datang hari ini untuk memberikan undangan ini kepadamu. Lu Sa, ketua aliansi obat Tiongkok, yaitu Xiang Cheng Dong, akan mengadakan jamuan di lembah Raja Obat di Provinsi Jiangnan. Dia mengundang para pahlawan Jiangnan untuk menyaksikan kelahiran sebuah pil obat. Mereka tidak hanya mengundangku, tetapi juga mengundangmu. Gustaf bergumam. Aliansi obat Tiongkok. Zhuya mengangguk. Benar, aliansi obat adalah salah satu yang aku maksud, dengan kekuatan tersembunyi yang menakutkan di Tiongkok. Tuan Ye mungkin tahu bahwa pil obat sangat langka di Tiongkok dan sangat sedikit yang bisa menemukannya. Keluarga seni beladiri, biasa, tidak bisa mendapatkan pil obat berkualitas baik. Aliansi obat Tiongkok berdedikasi pada herbal dan pil obat. Mereka terus meneliti metode kuno membuat pil, dan berharap bisa membuat pil yang lebih baik. Baru-baru ini seorang alkemis terkemuka dari aliansi obat menemukan metode membuat pil tingkat tiga. Ini adalah kejadian besar yang mengguncang dunia seni beladiri di Provinsi Jiangnan, dan bahkan seluruh Tiongkok. Zouya kemudian melanjutkan, Belum ada yang bisa membuat pil tingkat tiga di Provinsi Jiangnan. Kalau berhasil, aliansi obat Tiongkok akan menjadi target dari banyak kekuatan. Xiang Chengdong akan menunjukkan kekuatannya di hadapan para ahli. Gustav merasa aneh. Saat melelang pil obat di Agoru, dia menyadari betapa langkanya pil obat di Tiongkok. Karena kalau tidak, orang-orang itu tidak akan berebutan seperti orang gila. Tadinya dia pikir itu karena kota Agoru terlalu kecil. Tetapi ternyata itu karena di seluruh Tiongkok, hampir tidak ada alkemis yang mampu. Pil tingkat tiga saja sudah membuat keributan sebesar ini, mengumpulkan para pahlawan Jiangnan. Sekarang dia bisa membuat pil tingkat empat. Bukankah itu akan mengalahkan semuanya? Bagaimana aliansi obat Tiongkok ini terkait dengan penjara hantu? Melihat kebingungan Gustav, Zuya menjelaskan lagi, Tuan Ye mungkin tidak tahu, Xiang Chengdong tidak hanya ketua aliansi obat, tetapi juga seorang dokter yang sangat hebat. Penjara hantu pernah memiliki tiga orang yang hampir mati, dan Xiang Chengdong yang menyelamatkan mereka. Kalau sampai dia juga tidak tahu tentang penjara hantu, maka tidak ada orang di Tiongkok yang berhak mengetahuinya. Gustav menerima undangan itu dan setuju. Baik, aku akan pergi bersamamu. Bagaimanapun juga, Xiang Chengdong adalah satu-satunya petunjuk mengenai penjara hantu. Kalau dia suka pil obat, Gustav bisa membuat pil tingkat empat untuknya. Dia yakin Xiang Chengdong akan memberitahunya tentang penjara hantu. Zuya tersenyum. Sepanjang perjalanan tadi, dia bingung bagaimana cara meyakinkan Gustav, tetapi ternyata itu sangat mudah. Dengan adanya Gustav bersamanya, keluarga Zhu tidak akan kehilangan muka seperti sebelumnya. Kekuatan Gustav yang luar biasa, akan membuat mereka berdiri di posisi yang tak terkalahkan. Zuya menyalakan mesin mobil dan melanjutkan perjalanan. Tuan Ye, aku akan mengantarkanmu kembali ke Vila Ming Cui. Lusa pagi jam 8, aku akan menjemputmu dengan mobil. Lembah Raja Obat berada di kedalaman Gunung Langya, di Provinsi Jiangnan. Perjalanannya tidak jauh. Gustav mengangguk, baiklah. Kemudian dia memikirkan, bagaimana dia akan mencari informasi pada hari itu. Di sebuah Xie Yuan, yaitu rumah tradisional dengan halaman di tengah, yang ada di ibu kota, seorang lelaki tua sedang bermain catur dengan seorang pria paruh bayar. Wajah mereka mirip, yang menunjukkan kalau mereka adalah ayah dan anak. Jiang Jianfeng meletakkan sebuah bidak catur. Dia melirik lelaki tua di depannya, lalu menelan kata-kata yang ingin dia ucapkan. Lelaki tua itu juga meletakkan sebuah bidak, dan berbicara lebih dulu. Gelombang di ibu kota sudah reda. Ahli yang muncul secara tiba-tiba itu, hampir menghancurkan puluhan ahli top yang ada di daftar Grandmaster Tiongkok. Kecuali mereka yang tidak berada di ibu kota, hampir semuanya telah dikunjungi oleh orang itu. Banyak yang tewas atau terluka. Kali ini ibu kota benar-benar mengalami kerugian besar. Keluarga Jiang kita sudah siap menghadapi situasi ini. Tetapi Raja Iblis itu tiba-tiba menghilang. Aku tidak tahu apakah ini peringatan atau dendam. Namun situasi dunia bela diri Tiongkok telah berubah sepenuhnya. Jianfeng, Kekuatanmu harus ditingkatkan. Kau sudah terlalu lama berada di posisi ke-9 dalam daftar Grandmaster Tiongkok. Targetmu adalah posisi pertama. Mengerti? Di keluarga Jiang, harus ada yang meraih posisi pertama. Dan kau adalah satu-satunya harapan keluarga Jiang. Jiang Jianfeng merasakan tekanan besar dan berkata, Bukankah kakak tertua dulu berada di posisi pertama? Semua orang tahu bahwa keluarga Jiang memiliki seorang ahli yang masuk ke Gunung Kunlun. Bukankah itu cukup menakutkan? Lelaki tua itu menggelengkan kepala. Gunung Kunlun hampir terisolasi dari Tiongkok. Setelah masuk, sangat sulit untuk keluar lagi. Aku khawatir dalam hidupku ini. Aku tidak akan bisa melihatnya lagi. Dia mungkin sedang mengejar puncak seni bela diri. Jaraknya dengan kita hanya akan semakin jauh. Saat ini, orang yang berada di posisi pertama dalam daftar Grandmaster Tiongkok sudah terlalu lama bertahan di sana. Kalau kita tidak segera menggoyahkannya, keluarga Jiang akan terus berada di bawah bayangan keluarga itu. Ini tidak bisa diterima. Jadi beban ini ada di pundakmu. Jiang Feng, sekarang kau adalah satu-satunya harapan keluarga Jiang. Jiang Jiang Feng ragu-ragu selama beberapa detik sebelum berkata, Ayah, belakangan ini pandanganku tentang Gustaf sedikit berubah. Aku memikirkan tentang keluarga Mei Rong. Lelaki tua itu berbicara dengan suara dingin. Sangat tegas dan marah. Jangan sebut tentang Mei Rong. Jangan sebut anak haram itu. Itu adalah aib keluarga Jiang. Jiang Jiang Feng tersenyum pahit. Ayah, anak haram itu sudah menjadi orang nomor satu di provinsi Jiangnan. Mungkin saja kalau dia terus berkembang, dia bisa menantang 10 besar master yang ada di dalam daftar Grandmaster Tiongkok. Potensinya sangat mengerikan. Lelaki tua itu mengebrak papan catur. Dia berdiri dan berkata dengan marah, Orang nomor satu di provinsi Jiangnan? Apa artinya itu bagi keluarga Jiang? Jiangnan tidak sebanding dengan ibu kota. Ahli sejati dunia bela diri ada di ibu kota. Kalau dia ingin menjadi raja di sana, biarkan saja. Ada pepatah kuno yang mengatakan, lebih baik menjadi kepala ayam daripada ekor naga. Anak haram itu bukan kepala ayam, bukan ekor naga, melainkan ekor ayam. Aku tidak peduli pencapaiannya. Dia tidak bisa mengubah fakta bahwa dia hanya orang biasa. Dulu aku tidak mengakui keluarga Mei Rong, sekarang juga tidak akan. Kecuali anak itu membunuh orang nomor satu dalam daftar Grandmaster Tiongkok dan menggantikan posisinya. Hanya dengan cara itu, dia bisa membuatku menarik kembali keputusanku. Ketiga orang itu tidak akan pernah menginjakan kaki mereka di keluarga Jiang. Mereka sama sekali tidak layak. Lelaki tua itu jelas sangat marah. Urat-urat di lehernya menonjol, wajahnya merah, auranya sangat kuat, dan membuat orang takut. Jiang Jianfeng menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Dia ingin meyakinkan lelaki tua itu, tetapi sekarang jelas itu tidak mungkin. Gustav memang sangat kuat. Tetapi membunuh orang nomor satu dalam daftar Grandmaster Tiongkok itu hampir mustahil. Orang nomor satu itu adalah legenda dalam dunia bela diri Tiongkok. Gustav tidak tahu apa-apa tentang kejadian di ibu kota. Zuya mengantarnya kembali ke vila, dan kemudian pergi. Gustav melihat keadaan raksasa di vila. Lengannya sudah mulai merespons, dan bahkan mulai pulih. Ternyata kemampuan pemulihan raksasa lebih cepat dari yang dia bayangkan. Kalau raksasa bisa sembuh dalam waktu dua hari, Gustav akan membawanya ke lembah raja pengobatan. Menurut Zuya, acara kali ini sangat besar, dengan banyak ahli yang diundang. Kalau Biro Beladiri Tiongkok, atau Istana Plum Darah mengirim ahli lagi untuk membunuhnya, itu akan sangat merepotkan. Meskipun dia tidak takut, dia juga tidak ingin mengungkapkan kekuatannya. Kalau dia bisa menyelesaikannya dengan bantuan orang lain, itu akan lebih baik. Setelah itu Gustav kembali ke vila. Stella dan Margaret sedang duduk di sofa. Mereka melihat Gustav dengan penuh minat. Gustav bertanya, ada apa dengan kalian? Margaret mengedipkan mata, siapa gadis di mobil sport tadi? Gustav tersenyum dan mengangkat undangan dari sakunya. Hanya seorang teman yang mengantarkan undangan. Keduanya baru menyadari sesuatu. Margaret teringat sesuatu dan berkata, Gustav, aku dan Stella sudah lama membicarakan ini. Kami ingin belajar sesuatu untuk melindungi diri. Bukankah kau bilang, akan mencarikan kami metode latihan seni bela diri yang cocok untuk wanita? Apakah sudah ada kabar? Gustav menepuk dahinya dan mengingat sesuatu. Ah, tunggu sebentar. Setelah itu dia pergi ke kamar tidur di lantai dua, lalu menutup pintu dan masuk ke makam reinkarnasi. Di depan batu nisan ketiga, sebelum dia sempat berbicara, lelaki tua berjubah hitam muncul. Gustav berkata dengan hormat, Tuan, aku punya permintaan. Lelaki tua itu berkata, bicaralah. Gustav bertanya, Tuan, apakah kau memiliki metode latihan yang cocok untuk wanita, terutama yang bisa meningkatkan kecepatan latihan? Lelaki tua itu menyadari sesuatu. Matanya menyipit dan dia berkata, pasti kau ingin memberikannya kepada dua gadis di bawah sana, bukan? Gustav mengangguk, Benar. Lelaki tua itu berpikir beberapa saat, lalu dia menunjuk dahi Gustav dan berkata, Meskipun aku terbenam dalam jalan pembunuhan, aku pernah menikah dengan seorang wanita yang berlatih dengan sebuah metode yang cocok untuk mereka. Aku akan memberikannya padamu. Metode ini sangat sederhana, bagus untuk mereka berdua. Kalau mereka memiliki kemampuan untuk melindungi diri, bebanmu juga akan berkurang. Tidak lama kemudian, dua aliran informasi mengalir ke dahi Gustav, teknik hati nagaponiks, dan teknik mengendarai angin. Lelaki tua itu berkata lagi, yang satu adalah metode hati, dan satunya lagi adalah teknik ringan. Kalau dikombinasikan, tidak ada yang bisa melukai mereka berdua di seluruh Tiongkok. Namun, ada syaratnya, dalam satu bulan, kau harus mencapai tahap pemisahan dan penyatuan. Gustav berkata, aku mengerti. Gustav menyalin kedua metode itu, lalu memberikannya kepada dua gadis tersebut. Setelah memberikan sedikit panduan, Stella dengan cepat menemukan Aura Ki. Kecepatannya lebih cepat, beberapa hari dibandingkan ketika Gustav pertama kali memasuki Gunung Kunlun. Sedangkan Margaret, beberapa jam kemudian, juga merasakan sedikit Aura Ki. Melihat kedua gadis itu masuk ke dalam kondisi kultivasi, Gustav merasa agak takjub. Kalau mereka berlatih sejak kecil, kekuatan mereka pasti luar biasa. Kemudian, Gustav kembali ke kamarnya. Pertarungan, dengan pembunuh dari Istana Plum Darah, memberinya perasaan terobosan. Dia seharusnya bisa mencapai tingkat ke-6 dari alam peniomatik. Sementara itu di Gunung Kunlun, sebuah istana megah berdiri kokoh di puncak gunung, diselimuti oleh awan dan kabut. Menciptakan pemandangan seperti negeri para dewa. Seorang gadis muda berpakaian putih, berdiri anggun di puncak gunung. Gaunnya yang putih dan kerudung biru muda, yang melambai-lambai, di angin, menonjolkan bahunya yang halus, dan pinggangnya yang ramping. Nafasnya wangi seperti bunga anggrek, dan matanya, meski lembut seperti air, membawa sedikit aura dingin, dan memberikan aura misterius yang mempesona. Gadis itu adalah Ji Si King. Adalah salah satu dari 10 jenis teratas, jenius teratas di Gunung Kunlun. Seorang gadis yang kekuatannya tak tertandingi. Di sampingnya berdiri Ji Lin, seorang gadis muda yang hidup dan menawan dengan aura yang sama memikatnya. Ji Si King tiba-tiba berbicara, Apakah kau bertemu dengan Gustav dalam perjalananmu baru-baru ini? Ji Lin, sambil mengunyah permen karet dan meniup gelembung besar menganggup. Iya, tapi kakak, aku tidak mengerti, apa yang istimewa dari Gustav itu. Dia lemah, dan berasal dari keluarga biasa. Kenapa kau begitu tertarik padanya? Apakah kau suka padanya? Atau ada sesuatu? Setiap jenius yang mengejarmu di Gunung Kunlun bisa dengan mudah menghancurkannya. Ji Si King tidak menanggapi dan melanjutkan bertanya, bagaimana keadaannya? Apakah dia sudah menemukan pembunuh orang tuanya? Ji Lin menggelengkan kepalanya. Belum. Sebenarnya, kejadian yang menimpa dia dulu tidak sesederhana itu. Aku membunuh beberapa orang sebelum mendapatkan beberapa informasi. Tampaknya pembunuh orang tuanya memiliki hubungan dengan keluarga-keluarga terkemuka di Tiongkok. Aku sebenarnya ingin menyerang keluarga-keluarga itu, tapi kau memintaku kembali dengan terburu-buru. Aku bahkan belum puas bermain. Ji Si King menanggapi dengan tatapan datar. Oh. Ji Lin merasa sedikit frustrasi dan hendak berbicara lagi, tetapi Ji Si King melanjutkan. Lalu bagaimana dengan kemajuan kekuatannya? Apakah masih di tahap awal? Ji Lin menggaru kepalanya dengan bingung. Kak, jangan salah, sejak dia meninggalkan Gunung Kunlun, kemajuannya sangat cepat. Dalam waktu singkat, dia sudah mencapai tingkat kelima di alam pleomatik. Kalau aku tidak salah, dia hanya selangkah lagi dari tingkat enam. Mata Ji Si King terlihat terkejut. Benarkah? Lingkungan di Tiongkok tidak mendukung. Jadi seharusnya malah memperlambat kemajuannya. Bagaimana bisa dia justru semakin cepat? Ji Lin melanjutkan, Kak, itu bukan hal yang paling mengejutkan. Meskipun perbedaan kekuatan kami jauh, tapi aku bisa merasakan kepercayaan diri dan bahaya yang kuat darinya. Bahkan kalaupun aku menggunakan seluruh kekuatanku, belum tentu aku bisa mengalahkannya. Pada saat ini, hati Ji Si King yang biasanya tenang, terasa bergejolak. Matanya bersinar dan dia bergumap. Apakah mungkin yang dikatakan orang itu benar? Bahwa Gustav ini memiliki potensi yang luar biasa. Ji Lin bertanya dengan bingung, Kak, apa yang kau katakan? Ji Si King menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan pembicaraan. Tatapannya yang dingin mengarah ke sebuah puncak gunung yang tersembunyi dalam kabut. Entah apa yang sedang dia pikirkan. Dua hari berlalu dengan cepat. Margaret dan Stella keduanya maju dengan kecepatan yang luar biasa. Mereka dengan cepat melewati tahap pemurnian tubuh dan menuju lapisan pertama tahap awal. Gustav agak bingung. Dia tidak merasa bakat kedua wanita itu luar biasa. Bahkan bakat darah mereka biasa saja. Dibandingkan dengan para kultifator umumnya, seharusnya mereka masih jauh tertinggal. Tapi, kenapa kedua orang ini sekarang berkultifasi dengan begitu cepat? Padahal proses ini biasanya memakan waktu setidaknya seratus hari. Tapi kedua wanita ini bisa menyelesaikannya dalam waktu dua hari. Ini benar-benar aneh. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam dari makam reinkarnasi memberikan jawaban. Apanya yang aneh? Hei bocah, apakah kau tidak menyadari kalau kecepatan kultifasimu juga meningkat? Sebelum kau melakukan hubungan intim, bakatmu selalu ditekan saja. Apakah kau benar-benar berpikir kalau kau adalah manusia biasa? Bagaimana mungkin makam reinkarnasi akan memilih seorang anak biasa? Lelucon macam apa itu? Gustav terkejut. Dia merasa mendapatkan sesuatu lalu bertanya. Maksud senior adalah lelaki tua berjubah hitam itu berkata, kecepatan terobosan kultifasi kedua wanita itu terjadi karena kau. Itu karena kau melakukan hubungan intim dengan kedua wanita itu. Bocah, kau benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh. Bahkan langit pun tidak bisa mengukur takdirmu. Para ahli di Tiongkok dan Gunung Kunlun itu punya kualifikasi apa untuk menyadari bakatmu. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Gustaf tercengang. Sekarang segalanya menjadi jelas. Sejak pertama kali berhubungan dengan Margaret, kecepatan terobosannya semakin cepat dan kemampuannya menyerap energi spiritual juga semakin murni. Awalnya, dia berpikir ini karena makam reinkarnasi. Sekarang ternyata semua karena bakatnya sendiri. Bakat yang menipu semua orang. Dan lagi, ibunya memiliki akar spiritual langka. Bahkan, kalaupun kemampuannya buruk, tetap saja tidak mungkin dia adalah manusia biasa. Gustaf baru saja ingin bertanya, senior, jadi bakatku sebenarnya apa? Tetapi lelaki tua itu menghilang. Tampaknya dia tidak berniat berbicara lebih lanjut. Di pagi hari ketika Gustaf bangun, dia melihat Margaret dan Stella sedang berkultivasi di sofa. Dia merasa sedikit kesal. Kalau tahu begini, seharusnya dia tidak membiarkan mereka berlatih. Sekarang bahkan tidak ada yang membuat sarapan enak. Dengan terpaksa, Gustaf membuat nasi goreng sederhana. Dia meninggalkan sebagian untuk kedua wanita itu, dan setelah dia selesai makan, terdengar suara ketukan di pintu vila. Gustaf membuka pintu, dan dia melihat Zuya yang berpakaian rapi. Zuya berkata, Tuan Yeh, waktunya hampir tiba. Kalau kita berangkat sekarang, kita akan tiba. Tepat waktu untuk acara di lembah Raja Obat. Gustaf mengangguk, dan kemudian dia pergi ke vila sebelah untuk melihat raksasa. Ternyata tangan raksasa belum sembuh sepenuhnya. Jadi Gustaf memutuskan untuk tidak membawanya. Dia langsung naik ke mobil Bentley milik Zuya. Mobil melaju cepat menuju lembah Raja Obat. Zuya melihat Gustaf dari kaca spion. Lalu dia bertanya dengan sedikit khawatir, Tuan Yeh, aliansi obat, dan Biro Beladiri Cina bekerja sama. Jadi pasti ada pemimpin dari Biro Beladiri Cina yang hadir. Apakah itu tidak masalah? Gustaf menggelengkan kepalanya. Selama mereka tidak menggangguku, aku juga tidak akan mengganggu mereka. Tapi kalau mereka tidak tahu diri, itu bukan salahku. Di jalan, Gustaf duduk di kursi belakang mobil Bentley dengan mata tertutup rapat. Sebuah aliran energi halus mengalir di sekelilingnya. Zuya beberapa kali melihat kearahnya melalui kaca spion. Dia tidak tahu apa yang sedang Gustaf pikirkan. Identitasnya yang istimewa membuatnya sejak kecil belum pernah menjadi sopir bagi orang lain. Tapi hari ini, dia melakukannya untuk pertama kalinya, menjadi sopir bagi Gustaf. Namun ketika Gustaf duduk di belakang, dia bisa merasakan ketenangan. Mungkin inilah aura dari seorang yang kuat. Zuya memberitahukan, Tuan Ye, kira-kira 10 menit lagi kita sampai. Gustaf mengangguk. Baik. Zuya mengemudi dengan sangat tenang. Dia hampir tidak pernah melakukan pengereman mendadak, dan itu membuat Gustaf merasa sangat nyaman. Tiba-tiba, terdengar dua suara gemuruh keras dari belakang. Zuya melihat melalui kaca spion dan langsung melihat dua mobil sport berplat nomor ibu kota melaju dengan kecepatan tinggi. Satu berwarna merah dan satu lagi berwarna putih. Jelas keduanya sedang balapan. Namun ketika dia memperhatikan nomor platnya, wajahnya menjadi pucat. Salah satu mobil itu adalah milik keluarga Wu Dao di ibu kota. Sedangkan yang lainnya, meski tidak diketahui asal-usulnya, namun dari nomor platnya, jelas memiliki latar belakang yang kuat. Saat ini kedua mobil itu muncul di jalan ini pada saat yang sama. Mereka pasti juga diundang oleh aliansi obat Tiongkok. Masalahnya adalah kecepatan mereka sangat tinggi. Seperti tidak mempedulikan nyawa. Jalan ini memiliki batas kecepatan 70 km per jam. Namun kecepatan mereka jelas hampir 180 km per jam. Gila. Ini benar-benar gila. Zuya tidak punya pilihan. Dia hanya bisa memutar setir untuk meminggirkan mobil Bentley-nya. Namun, kedua mobil itu sama sekali tidak berniat menghindari Bentley milik Zuya. Malah melaju dengan kecepatan penuh ke arahnya. Jalan yang seharusnya hanya bisa dilewati oleh satu mobil, dipaksa mereka untuk dilewati secara berdampingan. Bunyi klakson dari belakang terdengar menggila. Wajah Zuya menjadi dingin. Dia hanya bisa menambah kecepatan. Dia tidak punya pilihan. Karena kalau dia tidak melakukannya, maka pasti akan terjadi kecelakaan. Namun siapa sangka, kedua mobil sport itu bahkan menjadi lebih cepat lagi. Salah satunya bahkan hampir menyentuh mobil Bentley saat melaju. Sisi mobil Bentley langsung memercikkan bunga api yang terang. Zuya sangat ketakutan. Masalahnya belum selesai. Mobil sport putih di belakang merasa tertinggal. Sepertinya dia menganggap Bentley sebagai penyebab utamanya. Jadi tanpa ragu dia langsung menabrak Bentley. Mobil bergetar. Setir di tangan Zuya tergelincir dan langsung melaju ke arah tebing di samping. Tebing itu setinggi 100 meter. Kalau jatuh pasti akan hancur dan menyebabkan kematian. Telapak tangan Zuya penuh dengan keringat. Nyawanya dan nyawa Gustaf ada di tangannya. Namun mobil itu sudah benar-benar di luar kendali. Dia bahkan melihat jendela mobil sport itu perlahan terbuka, dan sebuah jari tengah diacungkan. Wajah pengemudinya terlihat sangat meremehkan. Tatapannya terlihat dingin. Seolah-olah nyawa orang di dalam mobil tidak ada hubungannya dengannya. Apakah ini yang disebut kesombongan dari ibu kota? Zuya hanya bisa melihat mobil sport ibu kota itu pergi. Dia berusaha mengendalikan setir, dan juga berusaha sekuat tenaga mengendalikan arah. Rem pun diinjak. Saat ini, dia sama sekali tidak berani menggunakan kekuatan, karena sekali menggunakan kekuatan, mobil pasti akan terguling. Namun, semua itu tidak ada gunanya. Ketika mobil Bentley hampir jatuh ke tebing, tiba-tiba terjadi perubahan aneh. Jendela belakang mobil tiba-tiba pecah. Sebuah aliran energi kuat menyelimuti mobil, dan percikan api di tanah membuat orang merasa ngeri. Kecepatan mobil tiba-tiba menurun, seolah-olah ada kekuatan yang kuat yang mengendalikan semuanya. Zuya menyadari sesuatu. Dia berbalik dan melihat mata Gustaf yang sangat tenang dan dingin. Di tangannya, Gustaf seolah-olah memegang sebuah aliran energi dan mengendalikan semuanya. Bayangan hitam melintas, dan sebuah suara ringan terdengar. Berikan setirnya padaku. Sekarang injak gas dan kejar mereka. Yang berbicara adalah Gustaf. Dia juga merasakan mobil yang tidak terkendali. Awalnya dia pikir, itu karena jalan ini memang sulit dilalui. Namun ternyata setir sudah benar-benar tidak terkendali. Saat dia membuka mata, dia melihat jari tengah dan senyuman dingin itu. Kedua mobil sport itu jelas-jelas berniat untuk membunuh. Jalan yang hanya bisa dilalui oleh dua mobil, dipaksa mereka untuk dilewati secara berdampingan. Ini sama saja dengan mencari mati. Gustaf merasa ada api kemarahan di dalam hatinya. Perasaannya yang awalnya cukup baik langsung hancur. Yang paling membuatnya marah adalah gerakan terakhir dari orang itu. Zuya segera sadar kalau setir sudah benar-benar terkendali. Dia langsung menginjak gas. Dan mobil pun melaju dengan cepat. Sementara itu tangan Gustaf sudah melewati rambut Zuya. Dia mengendalikan setirnya. Gustaf memberikan perintah. Injak gasnya lebih dalam. Zuya hampir menginjak gas hingga penuh dan tak lama kemudian, mereka melihat bayangan salah satu mobil sport. Mata Gustaf memancarkan niat membunuh dan dia berkata, Zuya, sekarang pindah ke kursi penumpang depan dan kenakan sabuk pengaman. Zuya yang memiliki dasar seni bela diri, langsung bergerak ke kursi penumpang depan. Dalam sekejap Gustaf juga sudah duduk di kursi pengembudi. Dia bahkan tidak mau repot-repot memakai sabuk pengaman dan langsung menginjak gas dengan kuat. Hingga mobil melaju dengan cepat. Karena sudah hampir sampai di lembah Raja Obat, kedua mobil sport itu pun melambat. Namun mobil Bentley justru semakin cepat. Terdengar suara gemuruh kuat seperti ledakan. Pria di dalam mobil sport putih juga mendengar suara itu dan langsung mengutuk. Orang bodoh mana yang saat ini malah mempercepat laju kendaraannya. Dia melihat sekilas ke kaca spion, ekspresinya sedikit berubah. Mobil Bentley itu tidak jatuh? Bagaimana mungkin? Dengan kecepatan dan tabrakan seperti itu, mobil itu seharusnya sudah kehilangan kendali. Bagaimana mungkin tidak terjadi kecelakaan. Saat dia masih bingung, suara gemuruh semakin dekat. Dan dalam satu detik, mobil Bentley sudah sejajar dengan mobilnya. Gustaf membuka jendela lalu mengacungkan jari tengah. Detik berikutnya, setir diputar dan langsung menabrak mobil sport putih. Adegan ini sangat mendadak. Pria itu sama sekali tidak menyangka kalau lawannya akan melakukan tindakan seperti itu. Gila. Benar-benar gila. Sekarang giliran mobilnya yang kehilangan kendali. Untungnya dia sudah terbiasa balapan. Dengan keterampilan yang baik, dia berhasil mengendalikan mobilnya. Namun, saat dia hendak bernapas lega, mobil Bentley kembali melaju. Suara keras terdengar dan mobil Bentley langsung menabrak mobil sport putih. Mobil sport putih tergesek dinding gunung. Percikan api pun berhamburan. Melihat adegan ini, mata pria itu penuh dengan ketakutan. Apakah lawannya ini berniat membunuh hingga tidak memberinya waktu untuk bereaksi? Lagi-lagi suara keras terdengar. Mobil sport putih langsung menabrak dinding gunung. Bagian depan mobil hampir hancur. Pria di dalam mobil bereaksi dengan cepat. Saat terjadi tabrakan, dia memecahkan kaca dengan satu pukulan, lalu tubuhnya melompat keluar. Dia berguling di tanah sepuluh kali lalu berhenti. Beberapa detik kemudian, suara ledakan terdengar. Mobil sport putih langsung meledak menjadi api yang mengerikan. Melihat pemandangan ini, pria yang baru saja keluar dari mobil sport berwarna putih dengan beberapa luka di wajahnya, merasa sangat terkejut. Punggung pria itu sudah basah kuyup oleh keringat. Siapa yang bisa menyangka bahwa hidup dan mati bisa terjadi dalam sekejap? Dia menatap tajam pada mobil Bentley yang perlahan berhenti di pinggir jalan. Matanya memancarkan niat membunuh yang dingin. Sejak dia lahir, belum pernah ada yang berani mengincar nyawanya seperti ini. Saat ini, dia merasa sangat marah. Pandangan matanya tertuju pada plat nomor mobil Bentley yang berasal dari provinsi Jiangnan. Kalau itu adalah plat nomor ibu kota, mungkin dia akan merasa sedikit takut. Tapi ternyata itu adalah plat nomor provinsi Jiangnan. Hah! Dia tidak memandangnya sama sekali. Niat membunuhnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia melangkah satu demi satu menuju mobil Bentley. Di depan, sebuah mobil sport merah juga memperhatikan kecelakaan ini. Dia segera menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Pintu mobil terbuka. Seorang pria berambut cepak keluar dari mobil. Pria berambut cepak itu memancarkan aura bela diri yang kuat. Dia melihat sekilas pada wajah marah Lo Zixiao. Kemudian melihat mobil sport yang terbakar. Alisnya berkerut dan dia bertanya, kecelakaan mobil? Di kejauhan, pintu mobil Bentley juga terbuka. Zuya dan Gustav keluar dari mobil. Ketika Lo Zixiao melihat seorang wanita cantik keluar dari dalam mobil, hatinya sedikit terkejut. Tapi hanya sesaat, karena kemudian pandangan dinginnya tertuju pada Gustav. Matanya dipenuhi dengan darah dan kekejaman. Dia berseru dengan marah. Bagaimana caramu mengemudi? Apakah kau tahu kau hampir membunuhku tadi? Apakah kau tahu siapa aku? Aku adalah orang yang tidak bisa kau provokasi. Lo Zixiao memaki dan berteriak. Gustav tidak berbicara. Diam-diam dia menyalakan sebatang rokok dan hanya menatap lawannya. Ekspresinya terlihat tenang. Namun Zuya bisa merasakan betapa dinginnya niat membunuh di balik ketenangan itu. Zuya menatap Lo Zixiao dengan pandangan tajam. Dia mengenali pria itu. Ternyata benar, ini adalah keluarga Lo. Meskipun Lo Zixiao adalah anak paling tidak berguna dari keluarga Lo, tapi di belakangnya berdiri kekuatan besar. Keluarga Lo di ibu kota terkenal dengan melindungi anggotanya. Kalau Lo Zixiao sampai terluka, konsekuensinya akan sangat serius. Jadi, meskipun Zuya sangat marah pada Lo Zixiao, namun dia menimbang resiko dan tahu bahwa orang ini tidak bisa diganggu. Gustav juga tidak bisa mengganggunya. Fondasi dan kekuatan Gustav belum stabil. Bahkan posisinya sebagai orang nomor satu di provinsi Jiangnan belum kokoh. Pasti akan sangat berbahaya kalau dia mengusik keluarga-keluarga besar di ibu kota. Zuya tersenyum dan segera berkata kepada Lo Zixiao, Tuan lo, ini hanya kesalahpahaman. Lo Zixiao tidak peduli, langsung memaki. Kesalahpahaman nenek moyangmu, wanita bodoh. Setelah aku menyelesaikan anak ini, aku akan mempermainkanmu sampai mati. Lo Zixiao mengeluarkan kata-kata kasar, dan aura kekerasan segera menyebar. Dengan segera dia sampai di depan Gustav. Lalu dia menunjuk Gustav dengan jarinya, dan memaki. Kau! Namun sebelum dia selesai berbicara, Gustav sudah mengambil setengah rokok yang masih menyala dari mulutnya, dan langsung menyumbatkannya ke mulut Lo Zixiao. Cerita ini, fakta atau fiksi? Silahkan putuskan sendiri. Cerita ini, fakta atau fiksi? Silahkan putuskan sendiri. Bab 380-381 Lima jarinya langsung mencengkram leher Lo Zixiao. Niat membunuh yang mengerikan menyelimuti lawannya. Dengan tenang, Gustav berbicara. Kata-katamu membuatku sangat tidak nyaman. Tindakanmu membuatku lebih tidak nyaman lagi. Jadi, kau akan mati dengan sangat menyedihkan. Kata-kata yang tenang itu jatuh seperti hukuman dari malaikat maut. Lo Zixiao bisa merasakan panas di lidahnya. Baginya, ujung rokok yang masih menyala ini adalah penghinaan. Dia mengumpulkan energinya dan berusaha melepaskan cengkraman Gustav Tapi dia sadar itu tidak mungkin. Ujung rokok itu ditelan langsung olehnya. Matanya membesar dan suaranya serak saat berteriak. Kau berani menyentuhku. Itu sama saja kau mencari mati. Aku adalah anggota dari keluarga Lo. Belum selesai dia berbicara, Gustav sudah membalik tangannya dan menampar wajah Lo Zixiao. Tamparan ini meskipun tidak menggunakan kekuatan tenaga dalam, namun langsung mematahkan beberapa gigi Lo Zixiao. Lo Zixiao ingin berbicara. Beraninya kau! Tiba-tiba tamparan terjadi lagi. Angin kencang menyapu dan tamparan itu menghantam wajahnya. Mata Gustav tetap tenang sepanjang waktu, namun setiap tamparan melampiaskan kemarahannya. Kalau bukan dia yang ada di dalam mobil, Zixiao mungkin sudah mati di bawah tebing. Dia bahkan tidak berani membayangkan berapa banyak orang tak bersalah yang sudah dibunuh oleh orang ini sebelumnya dengan cara yang sama. Lo Zixiao langsung terkejut oleh tamparan Gustav. Kekasaran di matanya sepenuhnya hilang, digantikan dengan ketakutan. Anak muda di depannya ini benar-benar orang gila. Meskipun kekuatannya tidak kuat, tapi dia pasti bisa mengatasi orang biasa. Namun sekarang, tekanan yang sangat menakutkan menyelimuti dirinya dan membuatnya tidak bisa bergerak. Dia sangat sadar, pemuda ini pasti seorang ahli bela diri. Namun, kalau pemuda ini adalah seorang ahli bela diri, bukankah seharusnya dia tahu tentang keluarga Lo di ibu kota? Kenapa pemuda ini masih berani menyentuhnya? Gustav membalik tubuhnya dan langsung membanting Lo Zixiao ke tanah. Gustav berkata, Tadinya aku tidak berniat membunuh orang hari ini. Namun sekarang aku berubah pikiran. Gustav berniat untuk membunuh, karena kalau orang ini tidak dibunuh, maka pasti akan ada pembalasan yang gila. Jadi lebih baik langsung membunuh daripada menunggu bahaya. Lo Zixiao benar-benar ketakutan. Apa-apaan ini? Anak muda ini bahkan berniat membunuhnya? Kurang ajar. Ini terlalu berlebihan. Tiba-tiba, dari sudut matanya dia melihat sesuatu. Seolah-olah melihat harapan terakhir, dia segera berteriak. Tuan Zeng, selamatkan aku. Cepat selamatkan aku. Orang gila ini ingin membunuhku. Pria berambut cepat, melangkah maju. Dia berdiri di depan Gustav dan berkata dengan tenang. Tidak baik menyentuh temanku seperti itu. Apakah kau tahu siapa pria di bawah kakimu itu? Dia adalah seseorang yang tidak bisa kau ganggu. Tidak peduli siapa kau. Kalau kau menyinggung keluarga lo di ibu kota, kau hanya akan mati. Lepaskan kakimu lalu berlututlah. Aku berjanji akan membuat mayatmu tetap utuk. Suara pria berambut cepat itu perlahan turun. Dipenuhi dengan kewibawaan yang tidak terbatas. Dia mengira Gustav akan melakukannya. Namun tidak diduga, Gustav sama sekali tidak peduli dan langsung menginjak tubuh Lo Zixiao. Terdengar suara krak. Suara tulang yang patah. Lo Zixiao mementahkan darah dari mulutnya. Meskipun tidak mati, tapi dia sudah terluka parah. Mata pria berambut cepat itu semakin dingin. Niat membunuh meluap ke arah Gustav. Lalu angin telapak tangan yang seperti pisau dengan keras menghantam Gustav sambil dia berteriak. Kau hanya mencari mati! Gustav tetap diam. Matanya memancarkan sedikit kegembiraan. Tepat saat telapak tangan lawan hendak jatuh, dia berbicara, Gerakanmu terlalu lambat. Setelah kata-kata itu diucapkan, lima jari Gustav terbuka seolah merobek udara dan meraih ke depan. Cengkraman itu sangat tegas dan kejam. Seperti serangan petir dan juga terlalu cepat. Sehingga pria berambut cepat itu tidak sempat bereaksi. Suara tulang yang jelas seperti petasan renyah bergema di udara. Tangan pria berambut cepat langsung patah. Tulang putihnya bahkan terlihat dan darah mulai mengalir. Saat ini Lozi Xiao yang sudah sekarat dan pria berambut cepat yang terluka benar-benar terkejut. Mereka seolah melihat hantu. Tidak mungkin. Kecepatan dan kekuatan anak muda ini benar-benar melampaui diri mereka. Di saat kedua orang tersebut, dalam ketakutan yang tak terbatas, lima jari Gustav kembali terulur dan langsung mencengkram bahu pria berambut cepat. Kelima jarinya seperti batang baja yang menembus bahu. Kemudian dengan cepat, Gustav menggunakan kekuatannya dan tubuh pria berambut cepat langsung terbanting ke mobil yang diparkir di samping. Kap mesin mobil itu penyok parah dan suara gemuruh menggema. Pria berambut cepat, merasakan seluruh tulangnya seolah hancur berantakan. Rasa sakitnya luar biasa. Ayahnya adalah Zheng Ren Du. Dari Biro Seni Beladiri Tiongkok, tidak pernah ada yang berani melukainya. Ketika dia datang ke Lembah Raja Pengobatan kali ini, sebenarnya ada beberapa pemimpin Biro Seni Beladiri Tiongkok yang ikut serta. Tetapi karena dia terbiasa hidup bebas, tentu saja tidak mau ikut dengan sekelompok orang tua itu. Kebetulan, Luo Zixiao harus mewakili keluarga Luo dari ibu kota. Jadi mereka berdua sepakat datang ke Provinsi Jiangnan untuk bersenang-senang selama beberapa hari. Adapun pengawal pribadinya, dia sama sekali tidak membutuhkannya. Dengan identitasnya saja, siapa di dunia Seni Beladiri Tiongkok yang berani menyentuhnya? Lagi pula keahliannya dalam seni Beladiri cukup baik. Ahli biasa bahkan tidak bisa mendekatinya. Namun kali ini, ada seseorang yang benar-benar berani melukainya. Bahkan tidak peduli dengan konsekuensinya. Dia merasakan darahnya menggelegak dan itu sangat tidak nyaman. Suara dingin Gustaf terdengar. Ini adalah kesalahanmu sendiri. Pria berambut cepak itu menatap mata Gustaf yang penuh dendam dan berbicara kata demi kata. Aku bisa merasakan, kalau kekuatan Beladirimu tidak lemah, karena kau dari dunia Seni Beladiri, maka kau pasti tahu apa arti Biro Seni Beladiri Tiongkok, bukan? Menyakitiku berarti menentang Biro Seni Beladiri Tiongkok. Pada saat itu, menghancurkanmu akan sangat mudah bagiku. Tidak peduli siapa kau, aku ingin kau membayar seribu kali lipat untuk luka di tanganku dan rasa sakit di pundakku ini. Mendengar nama Biro Seni Beladiri Tiongkok, ekspresi Gustaf menjadi sedikit aneh. Apakah dia benar-benar akan berhadapan dengan Biro Seni Beladiri Tiongkok? Belum sampai masuk ke lembah Raja Pengobatan, dia sudah bertemu dengan orang-orang ini? Gustaf tertawa dingin. Aku, Gustaf Ye, sudah beberapa kali menentang Biro Seni Beladiri Tiongkok. Percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu sekarang juga. Saat pria berambut cepak mendengar nama Gustaf Ye, matanya seketika melebar, jantungnya berdebar-debar. Dia sangat familiar dengan nama itu. Entah sudah berapa kali ayahnya marah karena nama ini. Bahkan entah sudah berapa banyak meja yang sudah dihancurkan oleh ayahnya karena nama ini. Baru kemarin, ayahnya mengirim informasi tentang Gustaf agar dia mengenalnya. Ayahnya memperingatkannya untuk berhati-hati terhadap orang ini di Provinsi Jiangnan. Bahkan mengatakan bahwa orang ini adalah orang gila sejati. Namun, selama beberapa hari ini, dia sibuk bersenang-senang. Jadi dia belum sempat membuka berkas itu. Siapa sangka, Gustaf muncul begitu saja dan langsung membuat Luo Ziao babak belur dan bahkan melukainya juga. Dia percaya, Gustaf benar-benar akan membunuhnya. Rasa takut yang tak terlihat melingkupinya. Aura bela diri yang dia latih sama sekali tidak berguna. Dia bahkan tidak bisa bergerak. Kekuatannya memang kuat, tapi hanya untuk melawan ahli bela diri biasa. Menghadapi orang nomor satu di Provinsi Jiangnan ini, yang bahkan ayahnya pun tidak bisa menanganinya, dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk menang. Zoya jelas juga menyadari sesuatu. Dia mengenali identitas pria berambut cepat ini. Dia tidak ingin Gustaf membuat masalah sebelum masuk ke Lembah Raja Pengobatan. Saat dia ingin berbicara, bayangan hitam muncul dari dalam Lembah Raja Pengobatan. Dalam sekejap, bayangan itu sudah berada di samping Gustaf. Seorang lelaki tua membungkuk sedikit, lalu berkata kepada Gustaf, Master Yeh, hari ini adalah hari yang istimewa bagi aliansi obat. Bisakah kau melepaskan dua orang ini? Kalau darah menodai pintu Lembah Raja Pengobatan, Tuan Siang mungkin tidak akan senang, dan orang luar akan menertawakan aliansi obat Tiongkok. Zuya juga mengulurkan tangannya, dan memegang tangan Gustaf. Dengan isyarat di matanya dia berkata, Gustaf, ini Lembah Raja Pengobatan, dan kau membutuhkan bantuan Tuan Siang. Gustaf melirik dua orang yang terluka itu, lalu menarik tangannya kembali. Siang Cheng Dong, adalah satu-satunya orang yang tahu tentang penjara hantu, jadi Gustaf harus memberi penghormatan ini. Yang lebih penting lagi, nyawa dua orang ini benar-benar tidak sebanding dengan satu jawaban dari Siang Cheng Dong. Gustaf berkata, ada dua hal yang harus diingat. Pertama, kerusakan mobil kami, kalian yang bertanggung jawab. Kedua, kalau aku mendengar kalian melakukan sesuatu yang membuatku marah lagi, bahkan kalaupun Siang Cheng Dong berdiri di depanku, dia tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Suara Gustaf jatuh seperti petir dari langit, tidak ada keraguan, bahkan membawa sedikit kewibawaan yang tak terbantahkan. Pada saat ini, tidak ada yang berani membantah. Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah. Dia menatap Gustaf dengan tidak senang. Datang ke Lembah Raja Pengobatan, dan berani menyebut nama Tuan Siang secara langsung, mungkin hanya anak muda ini yang berani melakukannya. Meskipun sikap Gustaf sangat sombong, tapi dia tahu, apa yang telah dilakukan Gustaf di Provinsi Jiangnan belakangan ini. Jadi dia tidak berkata apa-apa lagi, dan hanya berkata, Master Ye, Nona Zhu, silakan masuk, Biarkan aku yang mengurus masalah ini. Gustaf dan Zuya menganggup, lalu berjalan menuju Lembah Raja Pengobatan. Mereka meninggalkan lelaki tua itu, dan dua orang yang terluka saling bertatapan. Setelah Gustaf pergi, pria berambut cepak itu berdiri dengan susah payah dan mengutuk. Kurang ajar? Siapa sebenarnya Gustaf itu? Dia merasakan tulang-tulangnya bukan miliknya lagi. Lelaki tua itu menatap pria berambut cepak itu lalu berkata, Tuan Zheng, di dalam Lembah Raja Pengobatan, ada dokter terbaik di Tiongkok. Tenang saja, luka kalian akan sembuh secepat mungkin. Pria berambut cepak itu menjawab dengan tidak senang, Aku tahu. Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan memarahi, Kalian di mana? Aku sekarang di Lembah Raja Pengobatan, segera ke sini. Kalau kalian tidak datang cepat, Kalian mungkin harus mengurus mayatku. Telepon itu dimatikan, dan mata pria berambut cepak itu memancarkan kilatan dingin. Lelaki tua itu menyadari sesuatu lalu segera mengingatkan, Tuan Zheng, konflik antara Biro Sene Beladiri Tiongkok dan Gustaf, jangan dibawa ke Lembah Raja Pengobatan. Kali ini, ada banyak tokoh ponting, bahkan beberapa ahli dari luar negeri. Banyak di antaranya adalah teman Tuan Xiang. Kalau Tuan Xiang tidak senang, akibatnya akan sangat merepotkan. Pria berambut cepak itu tidak berniat menjawab. Dia mengibaskan tangannya. Minggir, urusan ini tidak perlu kau campuri. Ingat, aku datang ke Lembah Raja Pengobatan untuk memberi muka pada aliansi obat kalian. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya, lalu berjalan ke dalam Lembah Raja Pengobatan. Pria ini benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Gustaf. Terlepas dari latar belakang keluarga, Gustaf hampir beberapa ratus kali lebih baik dari pria ini. Perbandingannya mungkin seperti antara pohon besar di gurun dengan bunga di rumah kaca. Sementara itu, di Lembah Raja Pengobatan. Begitu Gustaf masuk, dia merasakan belasan aura berbahaya. Kalau hanya dilihat dari segi kekuatan dan kemampuan, mereka jelas di atasnya. Tampaknya, aliansi obat Tiongkok memang seperti yang dikatakan Zuya, sangat luar biasa. Saat ini, ada ratusan orang berkumpul di Lembah Raja Pengobatan dengan lingkungan keseluruhan yang terbuka. Ada panggung, alun-alun, area prasmanan, dan area istirahat. Lingkungannya elegan, bisa dikatakan surga bagi orang kaya. Zuya membuka mulutnya dan berkata, Tuan Yeh, setelah masuk, cobalah untuk mengendalikan temperamenmu. Di sini tidak hanya ada keluarga seni beladiri dari Provinsi Jiangnan, tetapi juga, dari berbagai tempat di Tiongkok, ibu kota, bahkan dari luar negeri. Aliansi obat cukup berpengaruh di Tiongkok, dan juga cukup dihormati di dunia seni beladiri. Bisa dibilang, termasuk dalam 10 besar kekuatan di Tiongkok. Banyak praktisi beladiri kuno, yang sangat menghormati orang-orang aliansi obat. Karena, untuk mendapatkan pil obat, aliansi obat adalah satu-satunya jalannya. Selain itu, kalau praktisi beladiri kuno terluka, atau berada di ambang kematian, aliansi obat juga merupakan satu-satunya harapan. Cerita ini, fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Cerita ini, fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Selamat menikmati.